Teknologi semakin berkembang, tapi belum banyak lho mesin label cutting yang beroperasi menggunakan kamera untuk membaca QR Code sehingga memudahkan kalian dalam proses cutting dengan pola yang berbeda-beda. Hmm, kira-kira nih sekeren apa sih mesinnya? Simak video ini sampai habis ya! Halo Maxiverse, buat kalian yang masih suka kebingungan saat membeli mesin cutting sticker yang bagus serta berkualitas, tentu saja video ini wajib kalian tonton sampai habis. Karena di video ini akan mereview salah satu mesin cutting sticker terbaru dari MaxiPro. Pastinya udah pada penasaran kan dengan mesinnya seperti apa? Oke, langsung aja kita bahas! Mesin label cutting merupakan suatu mesin yang paling banyak dicari bagi kalangan pengusaha percetakan, digital printing, atau usaha UMKM. Karena mesin yang satu ini berguna banget untuk membantu proses cutting bahan seperti sticker, vinyl, stencil, dan masih banyak bahan lainnya. Nah, membahas mengenai mesin label cutting nih, MaxiPro telah menghadirkan kembali sebuah mesin label cutting dengan teknologi yang semakin berkembang tentunya. Mesin label cutting yang aku maksudkan di sini yaitu mesin label cutting sticker Telson 350LF with camera. Nah, dalam paket pembelian satu unit mesin label cutting sticker Telson 350LF with camera ini, kalian akan mendapatkan yang pertama nih, box applicator kit. Yang berisikan yaitu kabel power, kabel USB, stapler kertas, flash disk, tiga buah cutting blade, satu buah blade holder, dan beberapa screw atau baut. Yang kedua nih, satu unit mesin label cutting sticker Telson 350LF with camera-nya, tatakan input kertas, dan tatakan output kertas. Nah, kan sudah tahu nih, untuk kelengkapan yang didapatkan saat membeli mesin ini, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian kelebihan dari mesin label cutting sticker Telson 350LF with camera ini. Sesuai dengan namanya, mesin yang satu ini telah dilengkapi dengan kamera yang berada di head cutting-nya. Fungsi dari kamera ini yaitu untuk membaca QR code pada media kertas ataupun sticker yang akan di cutting. Jadi, pada saat proses cutting-nya nanti jadi lebih maksimal. Mesin ini juga sudah menggunakan dua tray, atau tatakan kertas, input, dan tatakan kertas output-nya. Kapasitas tatakan input pada kertasnya sendiri nih, sebanyak 100 lembar dengan area kerja A3+. Memiliki tombol-tombol pengoperasian yang mudah untuk kita pahami, dan pastinya memudahkan kita dalam proses pengoperasian mesinnya nanti. Sudah terdapat double roller clamp yang ada pada bagian depan. Proses cutting pun jauh lebih cepat, karena mesinnya sudah memiliki fitur auto-reload. Untuk fitur-fitur pada mesinnya di sini, apakah ada perbedaan dengan mesin sebelumnya, yaitu mesin label cutting sticker Telson 340LF? Oke, kita akan bahas ya. Jadi, Maxiverse untuk fitur-fitur yang terdapat pada mesin ini, yaitu adanya layar kecil untuk melihat proses membaca mark dan QR code oleh kamera yang ada pada bagian head cutting-nya. Tombol power yang berfungsi untuk on dan off mesin. Tombol lampu LED untuk memberikan penerangan ketika meng-cutting. Adanya kabel sensor untuk membuat sensor auto-reload-nya tersambung dengan mesin. Untuk tombol pengoperasiannya di sini, yaitu Yang pertama, ada menu untuk menampilkan 12 menu Tombol test untuk tes kedalaman pisau Tombol enter untuk merikat ulang media yang akan di-cutting Tombol file untuk memilih file yang ada di Udix Tombol reset untuk mereset ke menu awal Tombol paper untuk video secara manual Tombol delete untuk menghapus file Tombol cut untuk meng-cutting Tombol online pause Tombol plus minus arah panah kanan kiri atas bawah Nah, untuk tambahannya di sini yaitu Tombol file plus cut Yang berfungsi untuk proses pembacaan QR code Nah, setelah aku jelasin nih fitur-fiturnya Aku mau kasih sedikit cara kerja dari mesin ini ya Nah, untuk cara kerjanya di sini Kita tekan kedua tombol file dan cut secara bersamaan ya Ini fungsinya untuk mesin label cutting Membaca QR code serta tanda mark yang ada pada media yang mau kita cutting Dan berikut adalah proses cutting menggunakan mesin label cutting stiker Telson 350LF with camera Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses cuttingnya nih Dan untuk hasil cuttingnya pun presisi, rapi, dan sesuai dengan pola yang Maxi First mau Nah, Maxi First itu tadi adalah review singkat mengenai mesin label cutting terbaru dari Maxi Pro Buat kalian yang mau tahu lebih dalam mengenai mesin yang satu ini Kalian bisa komen di bawah ya Atau langsung aja telepon ke nomor customer service kami yang sudah tertera di deskripsi box di bawah ini Yang terakhir nih, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel di Youtube Maxi Pro Indonesia Dan nyalakan tombol lonceng notifikasi kalian Biar kalian nih gak ketinggalan update video terbaru dan menarik lainnya Terakhir, nama aku Tita Andira Sampai ketemu lagi di video review menarik lainnya Bye Sub indo by broth3rmax